Halo Talavers! Sosok komedian berinisial M sukses membuat para publik bertanya-tanya lantaran telah memborong konten sure yang dibagikan oleh Dea Only Fans. Kabar terbarunya nih dan sudah dikonfirmasi dari pihak kepolisian, sosok misterius tersebut ternyata Komika Marcel Widianto. Di balik itu semua, tak banyak yang tahu bagaimana doi menjalani kerasnya hidup di ibu kota hingga ia mampu mendulang kesuksesan sebagai seorang komedian seperti sekarang. Hmm, bahkan pria yang identik dengan rambut keribu ini sudah mampu membeli sebuah mobil dan rumah senilai miliaran rupiah serta outfit yang hype bis para lho. Gimana nih, langsung pada penasaran kan? Simak videonya sampai habis ya! Jargon Sobat Miss Queen begitu melekat dalam dirinya. Pria kelahiran 30 Mei 1996 ini tumbuh dan berkembang dari keluarga yang jauh dari kata berkecukupan. Sebelum menggeluti dunia hiburan, rupanya alumni SMK Negeri 48 Jakarta ini bahkan pernah menjadi penonton bayaran yang diakuinya sangat alai demi mencari sesuap nasi. Saat itu upah yang berhasil ia dapatkan hanya berkisar 19 ribu rupiah saja. Seolah tak ingin menyerah dengan keadaan, Marcel mencoba mengembangkan diri dengan bergabung ke komunitas stand-up Indo Jakarta Utara. Di sanalah, pria yang khas dengan celetukannya ini mencoba menjadi seorang pelawak, di mana materi andalannya berasal dari keresahan yang nyata dan bisa dijadikan sebagai bahan lawakan. Merasa sudah siap, Marcel kemudian mencoba mengikuti stand-up komedi Akademi Season 3 yang tayang di Indosiar pada tahun 2017 lalu. Walaupun tak sempat menyabet juara di ajang itu, pribadi doi kemudian dilirik ajis doa ibu yang menjadikannya sebagai asisten. Sejak saat itulah, nama Marcel Widianto mulai dikenal publik, hingga berbagai tawaran untuk tampil di beberapa acara semakin sering datang kepadanya. Pada tahun 2019, Marcel mendapat rezeki untuk bermain film pertamanya berjudul Laundry Show Produksi MVP Pictures dan berperan sebagai deden. Kemudian, ia semakin menunjukkan kemampuannya setelah dipercaya bermain di beberapa webseries seperti Pergi Pagi Pulang Untung Reborn dan Cek Toko Sebelah The Series 2 di tahun yang sama. Next, si doi kembali dipercaya untuk bermain bersama Babe Cabita di Julit Oh Julit. Next, Joe dan Robot Kopi di tahun berikutnya. Nggak berhenti sampai di situ aja sih, Marcel Widianto pun berwarau wiri di layar kaca kita dengan tampil lewat berbagai acara seperti Opera Van Java, Okei Boss, Tonight Show, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Untuk perihal V yang didapatkan, pria yang kini tersandung masalah karena membeli konten sure milik Dea Only Fans ini mengaku jika sekali tampil saja di stasiun TV, Marcel menerima bayaran 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Sementara, jika ia tampil pada acara offline nih, bayaran yang diterimanya jauh lebih besar. Untuk 30 menit stand-up komedi aja, Marcel menerima fee berkisar 28 juta rupiah. Hmm, jauh banget ya dari pendapatannya sebagai penonton bayaran. Dan ternyata sumber penghasilannya tak berasal dari situ aja lho. Ia juga memiliki jumlah followers yang banyak, tentu tawaran endorse pun mulai berdatangan. Ditambah lagi, wajahnya pernah terpampang jelas pada Times Square New York ketika dirinya menjadi brand ambasador produk skincare MS Glow. Sayang, hingga kini belum diketahui pasti berapa sih total kekayaan pelawak berzodiak gemini ini. Akan tetapi, buah manis perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku berhasil ia petik. Hal tersebut terlihat dari koleksi kendaraan miliknya. Di mana dirinya menjatuhkan pilihan pada mobil Daihatsu Ayla berwarna merah yang Marcel beli dari temannya seharga 75 juta rupiah saja. Meski tergolong murah nih, akan tetapi spesifikasi kendaraan satu ini cukup pas kok bagi kalian para kaula muda. Memiliki dimensi yang tak terlalu besar membuat mobil ini sangat cocok buat kalian gunakan di kawasan perkotaan. Ditambah lagi, mobil ini sangat irit bahan bakar dengan mengusung mesin berkapasitas 998 cc. Namanya juga ada kelebihan? Tentu mobil ini punya sederet kekurangan. Di antaranya, getaran cukup terasa hingga ke bagian kabin sampai kurang bertenaga dalam kondisi jalan yang menanjak. Sementara untuk kendaraan roda 2, tercatat Doi memiliki sebuah Honda Scoopy keluaran awal yang berkapasitas mesin 110 cc. Untuk keluaran terbaru dari varian ini memiliki rentang harga di atas 20 juta rupiah. Tak hanya menghabiskan pundi-pundi rupiah miliknya untuk membeli kendaraan, dilansir dari kanal YouTube Denny Cagur TV, rupanya Marcel Widianto telah membeli rumah mewah di bilangan Cibubur, seharga 1,3 miliar rupiah. Wajar aja sih jika hunian itu menyentuh angka selangit. Lihat aja nih, konsep minimalis dengan pagar besi berwarna hitam, serta ada pula garasi di sisi kanan rumahnya. Tak sampai di situ aja, isi rumahnya pun tampak begitu elegan. Dengan beberapa fasilitas seperti kamar tidur yang luas, ruang keluarga dengan perpaduan warna cat krim dan coklat. Akan tetapi, dalam momen yang diunggah Denny Cagur TV, tampak seisi rumahnya masih kosong. Maklum, orang baru pindahan juga kok. Rupanya hunian itu tak hanya diperuntukkan sekedar tempat tinggal, melainkan rumah dua lantai ini justru difungsikan sebagai kantor untuk mewadahi anak-anak yang mengalami fase-fase sulit seperti dirinya dulu, mulai dari dikucilkan dari lingkungan hingga bermasalah dengan keluarga. Wah, lancar terus ya rezekinya Bang Marcel. Selanjutnya, ada juga koleksi sepatu kece milik pria yang dulunya berprofesi sebagai kurir minyak angin ini. Semua koleksinya itu akhirnya terungkap, Tatkala Shanti, istri dari komedian senior Denny Cagur, mengobrak-abrik isi mobilnya. Di mana wanita itu menemukan Air Jordan 1 Retro High OG Twist yang harganya bisa mencapai 9 juta rupiah. Kemudian ada sepatu keluaran brand ternama Lubutong, di mana harga dari sepasang sneakers itu mencapai 15 juta rupiah. Dan tentunya masih banyak lagi. Jika ditotal ya, koleksi sepatu Marcel Widianto ternyata lebih mahal loh dari harga mobilnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.